Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 92.1 FM Radio Pesona, your base information station. Hello, good afternoon everybody, good afternoon Pesona Inspira. Monday is come, time to practice is come. So, let's practice English speaking practice with Valia and Iqbal, of course, in I Can Speak. Yeah, every single Monday we're gonna talk in English, but actually we're not really full talking in English because sometimes we're also talking in Indonesia, even with Jawa language. Yeah, we've missed all of language. So, don't worry for Pesona Inspira who want to join with us, just say whatever in your thought, kayak ungkapkan saja semuanya, baik pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, atau mau pakai Wono Sobuan aja juga boleh banget buat gabung bareng kita. Boleh, yang penting sekali lagi tidak menggunakan bahasa tubuh dan bahasa isyarat, karena kita tidak bisa melihat, oke. Yeah, today we have one guest star who coming from a teacher group, I mean MKMP group. MKMP, yeah. And today is the first time for our guest star to coming here, so maybe we can hear first, we can, what is it, introduce himself. Good afternoon everyone. Yeah, good afternoon. Masa berusaha untuk murid-murid malah. Oke, perkenalkan saya Gagas, bisa di, nama panjangnya sih Gagas, Bayu, Krishna. Nah, kalian boleh panggil saya Bayu, Gagas, Krishna, atau Pak Guru. Oke, tapi biasanya dipanggilnya siapa? Yang akrab. Oh, yang akrab itu Pak Gagas. Oh, Pak Gagas. Tapi kalau seperti kayak lagi pesan kopi, saya samarkan Bayu. Oh, Bayu. Soalnya apa? Saya bilang Gagas, mereka dengarnya Bagas. Oh, iya. Daripada, kok enggak sesuai nama, itu Bayu aja lah. Bayu aja. Berada yang panggil Oke Gagas, Oke Gagas. Oh, betul-betul saya Mbak Gagas juga. Oke, Masana Inspira, hari ini, Mr. Gagas, Pak Bagas, akan mengambil kami sampai 2 p.m. Dan tentu saja, kami akan berbincang tentang satu topik. Dan hari ini, topik adalah bullying. Mungkin, Mr. Gagas, bisa Anda menjelaskan alasan mengapa Anda memilih bullying sebagai topik kita hari ini? My reason about topik, this topic is bullying because I'm the one of victim of bullying when I'm high school and it's so hard. Oke. Jadi, karena itu, saya ingin mengangkat tema bullying ini biar para pendengar, para murid-murid yang ada di sana itu, apa ya, enggak melakukan bullying lagi lah. Soalnya bullying itu enggak cuma ejekan-ejekan kayak gitu ya. Karena mungkin dipasung lah atau dicerok, cara apa ya, cara dulunya tuh di gojeloki lah kayak gitu. Ya kan itu memang buat mindset orangnya itu kan jadi berubah, jadi kacau mentalnya juga. kena semuanya, kena. Kadang ada yang sampai suicide kayak gitu kan, itu sangat bahaya sekali. Oke. Dan Wonosobo juga sangat luar biasa, banyak yang di bullying. Kadang murid saya juga itu tindak pelaku seperti itu. Karena ya seperti itulah, karena bullying itu terlalu apa ya, terlalu mengerikan ya. Hmm, so the first, the first reason is you have ever experience become a victim and Pak Gagas tuh enggak mau ada lagi victim nanti di masa depan gitu ya. Ya, and the right of bullying is so, apa ya, istilahnya tuh kayak karena dia masih kecil jadi untuk hukumannya itu enggak terlalu. Iya, 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 iya. Ya kan kecil, iya. Ya, iya. Ya, iya, 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 iya. Maafin aja. Benar, benar, benar. Tapi korban bullying itu sampai mati, ya kali kita mau di. Iya benar, traumanya seumur hidup gitu ya. Iya, kan kasihan juga. Ya, ya inginlah, ingin setidaknya walaupun tidak bisa menghilangkan, ya dikurangi sedikit dengan cara, enggak usah mengajak-ngajak lah, ada yang ngajak, wah Pak Pahijo lu. Oh, betul, betul. Karena orang tuanya namanya Pak Pahijo, Joe, Joe, Joe. Padahal kan itu termasuk bullying. Bullying, ya betul. Terbal kayak gitu. Ya, oke Iqbal. It's quite interesting. It's quite interesting actually. And I always remember when we're talking about bullying, I always remember your story. Yeah. When you was a child or a kid maybe. When Mr. Gagas experience it when you're high school, right? I experience it when I'm in a junior high school. Wow. So when I was more younger than that, I can even say like my high school life, it's amazing because I never experienced bullying and all of this stuff in high school. But in my junior high school, I feel it like for about two years in a row. It's so exhausted. It makes me tired. It makes me don't want to go to school. But I need to attend it anyway. It makes me confused. What should I do? Everything seems wrong. It's just like hell. And when I heard about Iqbal's story, I felt like, wow this is really scary. And I felt a bit, what is it? Like a kasihan sama Iqbal. That's true. Feels like what is not our, not in mind. Jadi kayak dunia tuh kayak gak berpihak sama kita. Yeah, yeah, yeah. It feels like not fair for us. Iya. Saya rasa ah dunia kok terasa sangat menjijikan kayak gini gitu. Kadang ada yang berpikiran seperti itu. It's like we will live alone in this world. Padahal sih sebenarnya banyak orang yang bisa membantu. Tapi kadang korban bullying itu gak berani untuk berbicara gitu ya. Oke, kayaknya sebelum dalam ngobrolin soal bullying, kita belum kasih opening song nih Iqbal nih. Oke boleh. Jadi buat persona Inspira balik lagi setelah jeda commercial break, we're gonna be right back to talk about bullying again. So please don't go anywhere. Keep stay tuned on 92.1 FM. So now radio your best information station. As persona Inspira, we coming back in I Can Speak program still with Iqbal, Valia, and of course one guest star from what is it? English teacher SMA and Ukejaja, right? Yup. Okay. Okay and today we're talking about bullying and before commercial break, Mr. Gagas has, what is it, has tell us about his story when he was young, he become a victim bullying, right? Yeah. Okay. Maybe you can explain to us in the detail story what is you experience it when you become a victim. first of all, in high school I, why I become victim of bullying because they looks, they looks, looks about me, he is ugly. Oh, okay. Because in that year we, we apa, karena kita memang cukurannya. Iya, iya, iya. Kan pelontos gitu ya. Potongannya juga kan dulu belum ada yang namanya undercut, belum ada yang fade, belum ada yang apa itu, bascut dan lain sebagainya. Nah, itu karena dulu potongannya tuh saya di brush kayak gitu, terus untuk yang sininya tuh di crack, nah kayak gitu. Oh. Dan untuk tekstur apa ya, untuk kontur wajahnya juga kan saya dulu terlalu apa ya, ceritanya mimbly kayak gitu ya. Nah, jadi bilang tuh boleh lah terus sampe, saya tuh sempet dulu pernah di, kayak dipasung gitu loh. Really? Iya, semacam salib. Oh my God. Oh my God, your hands, your hands. Like, like Jesus Christ. Oke, oke. Terus, tangannya di tali sampe biru, dan itu saya ya di kritik itulah, ya dicambuk lah sampe di semprot air kayak gitu. Dan itu saya masih inget sama temen, sama orangnya itu. Ya sih, saya ingin memaafkan. Cuma ya itu memang sangat membekas ya. Tidak. Bagaimana dengan orang di sekitar Anda? Tidak ada orang yang melihat itu. Mereka berbicara. Mereka berbicara. Ya. Mereka tidak membantu, tapi mereka berbicara. Ya. Karena mereka takut, tentang takut karena dia jadi korban selanjutnya, alangkah baiknya mereka diam dan saya itu marah, saya mengumpatlah dan sebagainya saya marahin sama teman saya, kenapa kamu nggak membantuin saya, kalau saya membantu nanti saya jadi korban iya 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 dan itu berlangsung nggak cuma satu hari beberapa dan berlanjut terus-menerus berapa tahun mungkin, sekitar 2 tahun, 2 tahun kamu menjadi 15? ya, selama 2 tahun, oh my god dan saya bertahan karena saya pikir itu akan berakhir, ya iya iya, tapi itu tidak berakhir tapi itu tidak berakhir, tapi saya setuju dengan apa yang kamu katakan sebelumnya, memaafkan kan bukan sesuatu hal yang mudah kan ya terutama untuk saya memaafkan adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kita dan yang di atas meskipun orang yang berbuat salah adalah manusia gitu, tapi kan memaafkan adalah sesuatu hal yang intima kita bisa saja memaafkan tapi kejadiannya kan tidak bisa dilupakan, jadi memaafkan dan memaafkan adalah 2 hal yang berbeda meskipun kita sudah memaafkan seseorang, kadang-kadang memaafkan masih masih akan di atas selama waktu yang sangat lama, itu akan memaafkan kita, itu akan membuat kita menjadi cara yang berbeda buat orang-orang, aku nggak mau memukul rata ya, tapi untuk beberapa orang yang tidak bisa mengambil pengalaman hidup dengan bijak, mungkin mereka akan beralih ke arah yang salah gitu tapi untuk orang-orang yang mungkin bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang kurang mengenakan mereka akan berubah menjadi orang yang jauh lebih baik gitu Oke, oke. Oke, Mr. Gagas, I have one question, I'm a bit curious, how about your teacher and then your parents did they know about your experience to be a victim? About teacher, actually they are not, but they have no idea about it they, they, they just doing nothing? doing nothing, maybe, maybe, maybe they are called the, called the name the student, the student who bully, bully me, but I have no idea, they are just quiet and say, say to me Okay Sabar ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ini ya berakhir, cuma ya semoga aja besok nggak ada kejadian kayak gitu lagi dan saya pernah ngobrol sama guru BK, mereka bilang ya, ya coba panggil aja teman-temannya ketika saya, mungkin mereka tahu ya saya mau manggil, diancam saya, ngomong, kalau ngomong bakal lebih parah bakal mungkin kejadiannya nggak mungkin di sana, nggak di sekolahan ya, mungkin ada di luar dan di luar pun saya bakal lebih mungkin jadi samsak, samsak hidup ya nanti Oke Jadi ya, untuk setelah itu saya alangkah lebih baik diam dan ketika saya mau ngobrol sama orang tua saya, sempat saya mau ngobrol sama orang tua tapi saya sebelumnya ngobrol dulu sama kakak saya, mas ini gimana, ini, 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 ini nggak usah, tapi kalau ngobrol sama ibu, ibu sama bapak pasti sakit hati, pasti, apa ya, mak, bahasa Indonesia mahrani itu apa ya, mendatangi sekolahan Oke, takutnya ngelabrak juga gitu ya Dan nanti kalau ketika orang tua yang sana nggak terima, kayak gitu kan malah jadi perpecahan nanti ada tawuran lah, padahal pada saat itu kan lagi gencar-gencarnya tawuran kayak gitu ya Oke Jadi alangkah, ya udahlah nggak usah lah nggak usah dilanjutin kayak gitu Ya, dan itu saya mungkin kisah kasih, kisah sedih yang ada Gak ada kasihnya itu Gak ada kasih di sekolah Kisah kasih di SMA itu saya benar-benar nggak ada, kisah indah itu cuma pacaran doang saya disana Oh masih sempat pacaran walaupun di bullying? Iya, sempat pacaran ya Terus pacarnya nggak belain, mas? C'mon, you gotta be kidding if you're asking that Because when I'm falling in love when I was young, it's really butchin, right? And of course I will always doing everything, all of me, to help my lover I've ever, I've ever, I've ever, tell about, about this to my ex-girlfriend ya But, she has no response about that because, ya udahlah ini paling guyonan bilangnya kayak gitu That's why, that's why I broke up If I became you, I will broke this relation Karena, ya mungkin hubungan kita nggak ada saling support ya, mending kita putus aja lah Iya, itu keputusan tepat itu Kayaknya sakit hati sendiri ya mas ya, kalau kayak gitu ya Iya, akhirnya ya tetap dapat lagi yang lain Coba pas yang lain, udah nggak jadi korban bullying Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Saya berani melawan, tapi kalah Okay At least we try Ya, at least we try Okay, so you and your brother have any consideration to not talking to your parents about your bullying story And then you just keep as your story And then you just be patient During 2 years And how about the future About the, what is it? Pelaku Maksudnya masa depan pelaku saat ini, mereka udah jadi apa sih? Dulu tuh berani banget gitu ya, nyakitin anak orang Sekarang mereka udah jadi apa mas? Ya Ada yang tau nggak, kira-kira? Saya nggak tau ya Ya, saya cuma doanya Yang namanya orang kalau yang tersakiti kayak gitu Kebul ya Saya cuma doanya Ya Allah, semoga yang Dulu bully saya Muka-muka jadi anak yang sukses Jadi But the fun fact is I always pray that kind of pray Jadi, supaya mereka bisa Menimbun banyak pahala Jadi nanti di akhirat kita bisa tukeran pahala gitu Pahalanya bisa gue ambil Lu ambil dosa gue Okay, okay Jadi kalian tidak mendoakan yang buruk terhadap masa depan kalian Eh, masa depan mereka Biar bisa tukeran pahala gitu ya Aku tidak pernah mendoakan bahwa Oh semoga dia apa atau gimana Atau semoga dia tersakit Tidak, aku tidak pernah mendoakan Seperti itu Aku kadang itu cuma minta dikuatin Semoga ini segera selesai gitu aja Tapi nggak selesai-selesai Iya tapi nggak selesai-selesai Ya Allah kapan ini selesainya Kayak gitu kan Kadang udah di titik muak Cuma bingung gitu Mau stop kan bukan kuasa kita kan Mau stop bukan kuasa kita kan Kadang kita mau Mau apa ya, mau melawan Tapi mereka badannya lebih gede Mungkin kalau kita punya teknologi untuk kembalikan zaman dulu gitu Dengan posisi kita yang sudah gede kayak gitu Oh cengkewing Kayak gitu enak malahan Cepat kan itu nggak bisa Dan dulu belum zamannya media sosial ya mas ya Jadi nggak bisa dipiralin Iya, tapi percuma sih ya kalau dipiralin Walaupun ya Walaupun ya Kita katakan dulu Media sosial sudah masif Aku sebagai korban Aku tidak mau pergi viral karena hal ini Karena mereka akan menjadi lebih buruk untukmu Mungkin bukan gara-gara Nanti setelah dilaporin orang-orang akan lebih membuli Aku tidak suka cara orang-orang melihatku Oh oke Jadi kalau misalnya pergi viral Orang akan merasa gede Kamu sangat sedih Bukur kamu Aku tidak suka cara mereka melihatku We want to be viral Iya About our achievement Iya betul-betul Karena kita memang berprestasi ya Saya inginnya kayak gitu Ya kali viral gara-gara Jadi korban gitu ya Mungkin meskipun kita punya power untuk memviralkan Di saat kita menjadi korban kita nggak mau Kita tidak berusaha untuk memviralkan juga Dan pada saat itu juga walaupun memang belum ada sosial media Saya tuh pernah dikenal di apa di sekolahan itu Yang korban bullying ya kayak gitu Saya mending alang kebaiknya saya mending cabut Saya mending lah ngapain sih paling kayak gini doang Kecuali kalau saya juara satu paralel ya Itu mending dikenal kayak gitu Terkenalnya gara-gara di bully Jadi bully ya Mereka akan bully Wah berarti ini anaknya mudah di bully Wah kita bully aja sekalian Wah ini Dan itu akan menimbulkan beberapa tersangka baru Jadi alang kebaiknya ya Makanya kenapa mereka Korban bullying pada saat ini Itu mereka lebih baik diam Karena satu akan di bully lagi Dua nggak ada yang mau dengerin juga Percuma Ini kayak paradoks ya maksudnya Dan itu pun terjadi di sekolahan saya Di Semangang itu Ya ada ya sih beberapa Tapi sekarang sudah tidak tindak tegas Karena kebetulan saya pembina OSISnya ya Oke Saya pembina OSISnya Saya ngobrol sama anaknya yang bully Sama yang di bully Ya intinya Jangan seperti ini Kalau misal kayak gini Nanti akan saya tindak lebih tegas Karena memang sudah dikasih kewenangan kayak gitu Kan saya mau nggak mau harus bertindak tegas Walaupun saya sebenarnya hatinya helokiti Oke 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 Saya percaya dengan Anda Jadi ya Anak-anak juga Sekarang sudah mulai banyak yang terbuka sama saya Pak saya di bully karena kayak gini kayak gini kayak gini Karena insecure pak Karena dibilang Kering lah Apa kurus kering kayak gitu Kan kurus kering apa Kayak gitu lah ya Oke Bodhi shaming Iya bodhi shaming Oke Kita sudah berbicara tentang pengalamanmu Ketika kamu masih muda And In the fake We have any kind of bullying Dalam literatur ternyata bullying itu punya jenis-jenisnya gitu ya Dan tau nggak Iqbal Ternyata ya Kalau kita punya circle When we have one circle and your friends in your circle is gathered together but we don't invite in that event Ini udah termasuk dalam bentuk bullying Oh Jadi kita misal satu circle nih kita bertiga Terus Iqbal tuh ngumpul sendiri sama Mas Gagas Aku tuh nggak diajak ngomong, didiemin, nggak diundang dalam acara kalian itu udah termasuk bullying juga ternyata Ya gitu Kita namanya feeling not included Ya feeling not included Feeling not included It's the one of kind of the bullying Ya mungkin cara beginnya itu Bahasa beginnya Mereka buat grup tapi nggak ada grupnya Jadi ada grup di dalam grup Ya gitu Itu termasuk bullying ya Soalnya Ya karena diasingkan kayak gitu kan Iya Perasaan diasingkan itu termasuk bentuk bullying Bener banget Ini karena ternyata Skripnya banyak banget jenis-jenis bullying Jadi kita ngobrolinnya yang agak-agak relate ya Termasuk tadi tuh Terus juga tadi nyebut nama Bapak ya Mas Tiah Menyebutkan nama Bapak adalah salah satu bentuk bullying juga Oke maybe it's one of the verbal abuse Iya Jadi yang digunakan Sometimes for verbal abuse can be body shaming They're mocking the way we look like Sometimes our background mungkin dari pekerjaan orang tua Dari Bapak atau mungkin dari background ekonominya sometimes Dan ada juga beberapa bukan lebih ke body shaming Mungkin dia lebih ke mocking tentang hal-hal yang sering kita ucapkan Tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka mau Sometimes I ever experience that Because I learning in English I learning English in several revel Back then in the high school People judging me the way I'm talking Oke Jadi mereka kayak ngejudge gitu Cara saya berbit Oh so keren tuh gitu ya But actually I'm only talking English in front of my teacher Oke Jadi an English teacher An actual English teacher I'm not trying to talk in English With my friends With my friends Or even with another teacher Or even outside the school No I'm just trying to talk in English Just with my teacher An English teacher But some of my friends think that Allah lu caper lu apa gitu-gitu Ya 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 Okay And in another way Verbal abusing I think the one of verbal abusing is weasel A weasel A weasel Bisa tinggi itu bisa jadi bullying Kalau Iqbalnya ngerasa itu gak nyaman kayak gitu Oke oke Kayak misalkan Si keriting-si keriting Eh si gendut-si gendut gitu Itu iya Mau bullying juga Mungkin kakak saya juga ya ini ya Oke Kakak saya juga pernah dapet Apa ya Sebutan seperti itu Nama kakak saya kan Ageng Nah terus Ageng it means Big Big The real big The real big Terus Di sekolahan itu Dia dipanggil Ageng Ageng Padahal kan kita tahu ya Kalau Ageng kan Nyun Sewu Ini orangnya Mohon maaf untuk keluarganya Ageng itu kan memang Dia memang berbakat Dia rumahnya dipuntuk Dia memang disabilitas Nah Dipanggil Ageng Padahal Namanya Asja Asenya Ageng Kayak gitu ya Tapi Dipanggil Ageng kayak gitu Pernah kedengeran sama orang tua saya Mas kayak Kok Manggilnya kok Acing Bukan Ageng Ibu rasa seneng loh Dipanggil anaknya Wuh di marah-marahin sama ibu saya Nah Kayak gitu Jadi termasuk penyebutannya Juga salah juga Itu termasuk bullying Walaupun Sebenarnya kita Kalau yang dipanggil itu ya Enggak keberatan Cuma Untuk Di orang tuanya itu kan Ung kita aja sudah di Kasih nama sebaik-baiknya Karena nama kan adalah sebuah doa Tapi dipanggil gak sesuai kan Ya siapa yang marah Apalagi saya seorang ayah sekarang Anaknya dipanggil Siapa kayak gitu Ya Mending kita berantem aja Kayak gitu kan Oke Jadi bullying Can be start When we feeling uncomfortable With another Vocab Or Diction Ya Jadi kalau kita udah ngerasa gak nyaman Sama Vocab yang dipilih Atau diksi yang dipilih Dari orang lain Udah termasuk dalam Bentuk bullying Verbal ya Betul 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 But the truth is Whether we gonna believe it or not But the truth is bullying Is also about perspective And attention Yeah Perspective and attention Sometimes Among our friends Even though Maybe one of our closest friends Sometimes we're talking to them We're calling them With their dad's name Ya Kayak Kadang kita manggil bapaknya kan But tensionnya kan Bukan untuk bullying Ya Tapi seseorang itu POV nya Perspective Can be also different Ya Kadang kita tensionnya bercanda Orang lain tensionnya Bukan bercanda Jadi bullying It's all about POV And about tension Jadi niatan dari seseorang Dan cara orang lain Menangkap dari Apa yang orang lain sampaikan juga Oke And then the main point is How the victim POV Jadi sebetulnya Bukan POV nya orang lain Tapi POV nya si Orang yang kita panggil Dengan nama bapak itu Kalau dia ngerasa nyaman Ya itu bukan bullying Tapi kalau dia ngerasa gak nyaman Itu bullying Tapi kadang itu juga Bisa menjadi Kadang ada yang Kayak gitu menjadi akrab ya 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 Dia dipanggil Mungkin bapak saya Namanya Indra Kayak gitu Jadi Yaudah lah Biasa mah itu mah jadi Lebih akrab sama kita Kayak gitu Ya Tergantung itu sih About POV And tension Tensionnya Niatannya mereka itu Apakah untuk mengakrabkan Atau mungkin Mereka benar-benar ingin mempercayai mereka Sesuatu seperti itu Jadi The The Things that always happen in the society Sometimes They're Using a different kind of To approaching someone Jadi ada beberapa Cara orang itu untuk mendekati orang lain Betul-betul Someone use a Joke As the way to approach someone Ya Ada beberapa orang yang menggunakan Kayak Ih kamu temennya si dia kan Ya Menggunakan orang-orang dengan korelasi yang sama Ya Ada orang-orang yang dengan menggunakan kedudukan Ya And some people using kibah as a way to approach Ya Some people Ya Tanpa kita sadari Membully adalah salah satu cara Untuk mendekatkan diri dengan orang lain Tanpa kita sadari And but unfortunately Kedekatan yang diinginkan orang-orang kan beda-beda Ada yang ingin kedekatan They want a superiority Kayak mereka ingin Ada kekuasaan atas orang lain Ada yang ingin mendekatkan Mendekatkan dalam tanda kutip In a romantic way And bullying Adalah salah satu cara Mendekatkan Kepada orang lain Tapi dengan POV Bahwa dia ingin mendapatkan superiority Atau kontrol atas orang tersebut Keren gitu sih Oke Keren ya Iqbal ya Iya Dia berpengalaman juga soalnya Karena memang ya betul Karena bukan berarti kita pintar segalanya Apa pintar seperti itu Karena memang seperti Mas Iqbal juga kan kadang Oh kita aja korban kita bisa loh ngasih tau kayak gini loh Iya betul Dan ada pula kayak gitu pengalaman juga bukan berarti harus mengalami Kayak Mbak Banyak juga kayak gitu kan bisa tau tentang Oh bullying rasanya tuh seperti apa Karena pengalaman dari orang lain bisa menjadi pengalaman pribadi Bisa menjadi pelajaran buat kita ya gitu In my story Tapi Anda termasuk sangat dibully Iya Iya Ketika kamu dengar tentang Iqbal Anda akan merasa Ketika itu seperti A kusbam Dan kemudian merasa marah juga Karena ketika saya dengar tentang Iqbal Saya merasa seperti Wah aku berubah nih cara pandangku sama Iqbal Kayak gitu Saya ingat seperti Setiap kali saya berkata tentang kisah saya Orang pertama yang mereka bilang Mereka tidak akan percaya Dan sekarang saya merasakan Orang yang tidak pernah mengalami Bully Mereka akan berfikir seperti Bully hanya terjadi di film Ah masa sih separah itu Enggak lah masa manusia gitu sih Apalagi Biasanya orang yang melakukan bully Mereka masih di sekolah Mereka masih di sekolah junior Mereka masih seorang student Masa sih seorang siswa tega ngelakuin hal itu Mindset orang-orang kan rata-rata seperti itu Tapi setiap kali saya berkata tentang kebenaran Yang pertama yang mereka lakukan Yang pertama adalah mengalahkan Yang kedua adalah Yang kedua adalah Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah Mereka merasa Mereka merasa Dan saya benar mereka melihat saya Like Ih kasihan sekali Tidak, sudah di pastikan saya Sekarang saya menjadi versi yang lebih baik Jadi yaudah itu lah Itu masalah lu Aku kok Udah lah gak usah dibahas-bahas juga Dan ketika dibahas pun Malah kita jadi Apa ya Membuka luka lama Membuka luka lama yang sudah kering gitu kan Sudah kering di kasih cuka gitu Ah sakit sekali kan Tapi you know guys But you know guys When people What is it? When people become a victim of bullying It's not always Happened in the young age Or in the young moment Because I feel I experience Become a victim of bullying But In the middle of 30 And I didn't realize that It's become A kind of bullying Jadi aku gak sadar Kalau ternyata ini bentuk bullying Aku baru sadar kalau ini bentuk bullying Setelah sudah melewatinya Oh ternyata kemarin tuh bentuk bullying But I really feeling uncomfortable I really feeling like I want to go to In the same place too With the pelaku gitu Jadi Ternyata bullying itu gak cuma Di anak muda Bahkan di Workplace aja Itu bisa terjadi gitu Iya Itu memang Itu memang Sangat terjadi Dan itu pun Mungkin Bullying gak cuma pas Ini cerita Bukan pas Saya sekolah aja ya Dulu di tempat kerja juga Saya juga pernah Kena bullying Kayak gitu Karena Mungkin Namanya anak baru ya Anak baru juga kan Ya Masih dalam tahap pengenalan Kayak gitu Saya di bully lah Kayak gini Kayak gini Nyabut kami kok sui temen Kayak gitu Itu termasuk Termasuk bullying loh Karena Karena Kita baru Kayak gitu kan Boyowis tau Gak usah Gak usah di Ecek dan lain sebagainya Terus ketika Mereka lagi makan Saya makan sendiri Kayak gitu Saya gak diajak ke sana Terus Ada event apa Saya gak diajak Kayak gitu Ya itu termasuk bullying Jadi Enggak Melulu pada saat Bullying Perundungan itu kan Identiknya sama sekolah ya Ya Bisa Dilihat juga Di tempat kerja It can happen In anywhere Anyplace Even on Our home We have We We Ya I become a victim Bullying In my neighborhood Because There are so many moms Talking about me In behind me Because I never Attending A PKK Meeting Apalagi ketika Pas Idul Fitri Wah Nah itu Kapan nikahnya Nah gitu Itu termasuk bullying Itu Kenapa Iya I do realize Bullying happen Because a lot of Differences Karena banyak perbedaan Kali ya Di sekitar kita Jadi Karena saking banyaknya Perbedaan Kadang kita Sulit mensortir Mana perbedaan Yang acceptable Sama perbedaan yang mungkin Bisa kita tolak Jadi terkadang sebenarnya Perbedaan-perbedaan Sepele Malah orang jadi Menganggapnya hal berlebih Gitu Oke It depends on the Point of view too Ya Karena memang setiap orang They have Their own What is it background And then they have Their own Experience So We have Our own Perspektif too About bullying Apalagi kalau bentuknya tadi Candaan ya Karena setiap orang punya Latar belakang Pendidikan Dan juga Pengalaman yang berbeda Akhirnya Bisa jadi menurut dia Ah ini mah bukan bullying Lu aja yang baper Gitu kan Bisa jadi Bisa jadi gitu Apalagi sekarang Eranya Alah gitu aja baper Ya Gitu aja baper Padahal itu memang Asli sakit itu loh Beneran Beneran Itu sakit banget I mean it Lagi sakit-sakitnya Dibilang baper Ya semakin sakit Kitanya Ya Oke Kayaknya ini udah Betambah serius Ya Kadang saya pingin Menitikan air mata Oh my god Dan yang paling sebel itu adalah Oh lah gitu doang baper Itu kata-kata yang paling nyelekit Menurut gue Oh lah gitu doang baper Iya Aduh Memang Ya Okay Persona Inspira For Persona Inspira Who has any experience Or maybe wants to Talk about opinion In bullying context You can join with us And of course You have to stay in 92.1 FM Because after this commercial break And one song We will coming back again Okay Welcome back to 92.1 FM Persona Radio Your best information station Still with I Can Speak And we're still talking about bullying Before this We already Talking about any different kind of bullying There are verbal abuse And maybe Let's talk about physical bullying Okay Bullying who Including Physical attack Yeah Physical attack I think physical bullying Is the worst Kind of bullying Because it's not only hurting The heart of the victim But also hard to Yeah Whole of body And Iqbal And of course Mr. Gagas I think You have experience Physical bullying Right? You said before that Your hands What I said Your friends Hold your hands And And you feel like Disalib Yeah Not 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 only Salib Ya Pernah itu dulu Pas SMP Jadi saya tuh Kurban bullying tuh gak cuma di SMA SD, SMP, SMA Oh my God Lucky me I only experience it in junior high school Okay Kalau yang di SMP itu pernah dulu lagi ada acara apa ya Kan ada sholat berjamaah ya pasti ya Okay okay Terus lagi mungkin lagi nunggu jamaah yang lain sama nunggu imam nunggu adhan kayak gitu Ya nyonsewu Ini agak intim ya Saya kakinya di pegang satu Yang satunya di pegang juga Oh ya 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 itu Okay ya I get it You know what I mean? Ya 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 i know what you mean Itu Itu sakit sekali It happens a lot Sampai Sampai perutnya juga kan Ya Kalau cara jawanya tuh sungkil It's so complicated to describe the feeling but I do get it how it feels Ya Itu satu Terus Yang bagian belakang itu di Okay 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 Oh my God Seperti yang di Naruto sama Oh iya ya Oh iya ya Itu sakitnya luar biasa Terus yang di SD SD itu Ketika saya mau masuk ke dalam kelas Itu saya di Ya di jorokin lah Ya ditampar lah Ya ditendang kayak gitu Saya gak bisa ngelawan Karena itu memang badannya kecil Gak sebesar kayak gini Dan Ketika saya mau ngelawan Ya apa deh Malah mereka balik Malah semakin keras untuk Membulinya Jadi ya udah lah Ya akhirnya Terima saja So you feel it in your In your elementary school And then senior high school And then What is it Junior high school Oh my God And your parents never know about it Even one Even one case No Never know I'm better silent Okay Because I want I don't want My parents Hurt to About About my feeling I think That's That's What is it like Pendorong Untuk mereka terus Membuli Karena dari SD Mas Gagas hanya diam gitu Kayak menerima Kayaknya itu juga yang Memantik mereka Mereka untuk terus membuli Pernah berpikiran Ah coba ganti karakter ah Kayak gitu Coba ganti karakter You have already tried Ya I even tried And That's Like What is it It's not me Okay You even comfortable With your Another character Jadi Seperti Orang 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 Lain Kayak gitu Okay When you try To be Another character In your Daily Activity How Their Perspective Of you They still Bullying you Or Still Bullying Oh That's not really Healthy Ya Because They know They know a real Me Oh they know Jadi mau Bagaimanapun Kamu seperti apa Tetap Orang kamu tetap Bakal di bully Kayak gitu Dan Ya semoga aja Anaknya sehat-sehat Mantap Mas Mantap Semoga sehat Luarganya diberikan Kemudian segalanya Amin Amin I think It's incredible experience Because you don't You don't What is it You don't You don't Experiencing It only In 2 years But also Since You was in elementary school Up to In senior high school Ya Jadi ini mungkin Ada kali 5 tahun lebih Mas Ya Kalau 5 tahun Di jumlah Kalau di jumlah mungkin SD itu kelas 6 Eh Enggak SD kelas 5 SD kelas 5 SD kelas 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Uh 8 tahun Oh my God 8 tahun itu It can influence your character I think Ya a lot A lot When you don't have any strong iman Maybe you can be like What is it like A psikopat Because you become a victim During 8 years Alhamdulillah Ya Mas Gagas Ini orang baik ya But he is now It happened because All of the experience That he ever experience it It happened because All of that Hmm Oke oke Saya cuma Prinsipnya cuma satu Ini ujian saya Hmm Allah itu tidak akan memberikan Ujian berat Pasti Allah tahu Saya bisa melewati semua itu Itu prinsip saya dari dulu Oke Karena Allah sudah ngasih kayak gini Ya berarti Saya pasti tahu Cara menyelesaikannya gimana Dan ini akan berakhir Dan berakhirnya Ketika saya lulus Hmm oke When you have any children Do you want to teach your children to What is it? To anticipating become a victim bullying Ya How will you teach it? Ya Maybe I will teach my children With taekwondo Maybe Oke Jadi Ada self defense Ya ada self defense Jadi Udah lah cukup ayahnya saja yang kayak gini Oke Biar Biar ayah saja yang merasakan Sakitnya dibully kayak gitu Oke Tapi Saya ingin mengajarkan ke anak saya Apalagi anak saya kan cewek ya Itu saya akan ajari ya Minimal self defense seperti Pencak silat Bagaimana cara Banting yang benar kayak gitu Udah Itu aja udah cukup Itu akan membuat mental anaknya juga Akan tangguh Akan bisa Apa ya Bener-bener Istilahnya apa ya Lebih Bakoh lah kayak gitu Ya ya I have twins And my twins have one son I mean I have a nephew And my nephew When he was in Paut In the first year What is it He become a victim bullying But not victim Like a physical bullying But a verbal bullying And my twins touch My nephew To be Strong person With What is it With a ceria face And then With Kemahiran untuk berbicara Jadi ketika teman-temannya Nggak ada yang mau main sama dia Ketika teman-temannya itu Mengabaikan dia Keponakanku ini Diajarin sama Saudara kembarku Untuk Ya udah Kamu harus tanamkan Kalau kamu bisa bermain sendiri Kalau kamu bahagia Meskipun tanpa mereka Akhirnya Sekalipun ada teman-temannya Yang kayak gitu Ya udah Malah teman-temannya yang dicuekin sama dia Walaupun kenyataannya Dia mau bermainnya yang sendirian Teman-temannya bersama-sama gitu Jadi Apa itu Teaching About bullying To Young generation Is not always Giving Them Taekwondo Skill Or maybe karate skill But also Our What is it Like Mental 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 Building Mental Building That's right I try to Finding the right The right Vocabulary Karena mungkin Dengan cara Taekwondo dan lain sebagainya Itu memang To improve our body Ya Untuk menerima serangan dan lain sebagainya Cuma tapi kalau Hanya dengan fisik kayak gitu Tapi mentalnya Mentalnya tetap kecil ya Lemah Tetap gak bisa Betul Lebih baik mentalnya yang dikembangkan Baru Badinya Kayak gitu Betul Betul sekali Memang akhirnya Kembali lagi ke Mental health Mental health matter Mental health is the one Iqbal kayaknya Habis berkata-kata Speechless Speechless Tapi I do realize the differences between Bullying that happen in the kids And a bullying that happen in when you're old enough When you're still a little kid You can have a power to decide something You cannot choose your school You cannot choose your own school Bahkan di zaman sekarang kan Orang tua yang memilihkan sekolah Jadi terkadang untuk anak-anak yang menerima Atau menjadi victim bullying Tidak semua victim punya privilege untuk memilih Betul But when you're already older When you're mature enough to decide For your own goodness Mungkin saat kamu Menjadi victim bully Kamu ada power untuk memilih Okay when I'm not accepted in this kind of circle I just Go in the different kind of circle Atau mungkin memilih Untuk tidak bergaul dengan orang ini Menjauhinya Atau mungkin Kita punya kekuatan untuk Ya udahlah Gue di bully disini Gue resign gitu kan Itu Dia berkuasa atas badannya sendiri Tapi di saat kita masih kecil kan Kita tidak seberkuasa itu atas diri kita sendiri gitu Jadi pilihannya itu terbatas banget waktu kita masih kecil Not only when we was young but also when we was in the academy or college moment Karena semua orang kan mampu untuk pindah kuliah ya Karena itu terkait sama keuangan lagi gitu Jadi bener-bener We have a option to choose What is it To choose how to solve our problem in bullying When we have already become really mature When we have really settle in our position Kalau kita belum settle rasanya kita gak Mungkin berani mengambil opsi-opsi aman ya gak sih Kalau masih kayak mahasiswa juga kan masih Masih bergantung sama orang tua ya mas ya Maybe I'm a little bit disagree with that Maybe it's not always about the financial things But about the way you're responsible about yourself Even though you're not really stable in your financial Maybe you're not really rich Or even you're a little bit poor And you don't have any power to change from one college into another college If you have enough willing to responsible with yourself Saat kamu merasa kamu itu punya tanggung jawab yang cukup oke nih Abo doa amat gue gak kuliah juga gak apa-apa gue keluar Itu pun artinya dia punya keinginan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri Terlepas dari masalah economic status itu Mungkin lebih bukan ke kemampuan dalam meraih privilege-privilege Tapi kemampuan dia dalam responsible about his decision About their decision gitu Iya hanya saja kadang tuh anak-anak muda kan Dan walaupun dia mungkin bisa memilih Ah bodo amat deh gak kuliah juga gak apa-apa Tapi karena masih dalam naungan Apa sih namanya pengawasan Tanggung jawab orang tua Akhirnya mau memilih keluar pun Jadi kepikirannya kasihan nih orang tua Ya makanya keinginan dari responsibility-nya Kan berarti masih ada responsibility dari orang tua Jadi rasionya berarti masih It's not really big enough To make him say like I'm responsible with my own body gitu Oke so mature it's not about only when we have our own job But also about our maturity Like it's not always about the finance yang stable But it's also about the way you're responsible about yourself Something like that Oke You try to tell us something maybe I watch you, I see you really thinking hard about this conversation It remind me about my pastime Oh oke Ya kan Zaman dulu mah waktu kita bocil mah Ah gimana sih ya gini Jadi kayak ada rasa penyesalan Ih kenapa sih dulu kok gak ngelawan ya Kayak gitu Jadi kepikirannya tadi kayak gitu Kalau maksudnya guys gitu Kalau saya I never regretting my pastime Kayak harusnya gini harusnya gini Because I do realize even though Maybe I coming back to that time Dengan pola pikir yang sekarang ya Mungkin dengan tubuh yang itu Tapi dengan pola pikir yang sekarang I still gonna experience that kind of things Maybe Mungkin Mas Iqbal ini termasuk orang yang sangat buah Futuritas Karena menurutku Apapun yang terjadi saat itu ya Kayaknya udah gak ada pilihan lain Dan betul juga Menurut Vali ya Kalau mungkin Iqbal dulu melawan Bisa jadi juga sekarang Mungkin Iqbal gak jadi penyiar radio Iya gak sih? Ceritanya juga akan berubah Karena masa lalunya sudah berubah Because you're gonna believe it or not Back then when I experience Become a victim of bullying I already thinking about a lot of possibility Kalau aku ngelakuin A kira-kira apa ya? Kalau aku ngelakuin B Kita itu bukan yang Bukan yang sepasrah itu Diem mengangong itu enggak Kita juga di otak juga mikir gitu loh Kita di otak juga mikir Ada pikiran Kalau aku kayak gini Kalau aku ngelawan nanti Jadinya bakal kayak gimana Kalau aku ngelawan ini gimana ya? Apakah ada alternatif seperti ini? Ya 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 Mekirnya kayak gitu Ya yuk Ya udah paling Akhirnya kayak gitu Inilah aja lah mau gimana lagi Kayak gitu kan Ya itu ciri-ciri kembali lagi Karena pada nerimoan Jadi orang mba Jadi orang baik Tapi Alhamdulillah dengan jadi orang baik Saat ini kita tetap Tetap jadi orang yang Ya bisa dikatakan cukup sukses ya Alhamdulillah Ada satu cerita lagi Dulu ada kakak kelas saya Mungkin karena Memang ada background dari keluarga Itu apa ya Ada masalah ya Dia Saat tiba di kuliahan Dia Dia mengairi hidupnya Karena memang dia berpikir Itu memang benar-benar gak adil Dan itu memang sangat Kita tuh apa ya Saya cuma kasih pesan sama orang yang suka bully Kalian itu tidak tahu Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya Entah ketika kalian bully Mereka Well-well aja Fine-fine aja hatinya Terus keluarganya apakah Dia sedang Baik-baik aja sama keluarga Tapi ditambah sama yang Verbal abuse Or Physical abuse Kayak gitu Jadi mereka Di keluarga aja Gak ada yang Gak ada yang dukung Di sini gak ada yang dukung Akhirnya yaudah Ketika iman sudah gak kuat Yaudah Mati adalah Utama apa Pilihan yang paling terbaik Do you agree guys When we become Pelaku in the bullying case And our victim Choose to suicide And then the pelaku It's become a killer too I mean Kalian setuju gak Menganggapan bahwa Pelaku bullying itu Bisa kita anggap sebagai Pembunuh juga Ketika korban bullyingnya itu Sampai bunuh diri You agree You try to say Yes I agree How about it well I can say agree disagree Agree because of course He have Ada ambil bagian Dalam itu Tapi kalau kita bilang Seluruh responsibilitinya Ada di dia Enggak sih Balik lagi Mau gak mau ya Kita yang punya badan Jadi Dia ambil bagian Tapi tidak For the whole case But sometimes people People when become A victim bullying They never have A clear What is it Clear mind To choose How to solve Their problem Right Jadi Bisa jadi ya Pikiran yang berantakan Untuk memutuskan Bunuh diri aja deh Itu ya Karena mereka juga ya Membully Dan itu pas Saya SMA itu Saya pernah di posisi itu Ketika keluarga saya Saya lagi Hampir broke up Saya Enggak tahu harus Cerita kemana Pada saat itu Kakak saya juga Sedang Sedang kuliah Di luar kota Adik saya cuma Hanya bisa nangis Dan pada saat itu Juga saya masih Jomblo Saya enggak tahu Mau cerita kemana Ini Mau cerita sama keluarga Cerita sama keluarga Mereka aja Ikut Merasakan Terus di luar Juga saya dibully Saya hampir Ya Allah Mati ya Saya pernah berkirangnya gitu Tapi saya Alhamdulillah Ketika saya Pas sholat jubat Saya dengar Ada cerama Itu Yang jadi Merubah semua Hidup saya Seberapapun Ujian kamu Insya Allah Allah akan Memberikan solusi yang terbaik Jadi bersabarlah Cuma itu Saya jadi mikir Saya nangis Sejadi-jadinya Saya berdoa Ya Allah Semoga ini cepat berakhir Dikuatkan hati saya Dan Alhamdulillah Saya masih bisa hidup Bisa berkumpul Alhamdulillah Alhamdulillah Ya intinya cuma satu Jaga keimanan kalian Gitu aja Kok jadi Pak Ustaz Saya Benar-benar Wise For personal Inspira Who become A scary When heard Our Discussing today Don't be scary Because What is it In a couple Of weeks ago I met With a pengawas Sekolah That means They have Any text To What is it To solve Any Bullying problem Jadi saat ini tuh Distikpora Sudah memang Membentuk Sebuah Tim Untuk Mengatasi Masalah Bullying Bullying Di sekolah Dan misalkan Ada korban Yang jadi Korban bullying Pengen ngelapor Pengen dibantuin Itu juga Insyaallah Dibantu Dan aman Jadi Si pelaku Tidak akan tahu Kalau korban yang melapor Begitu Jadi buat Masyarakat sekarang Yang mungkin ketakutan Takut anaknya dibully Atau gimana Gak usah takut lagi Karena sekarang Udah pada aware Instansi-instansi Yang terkait Udah ada mekanisme-mekanismenya Betul sekali Dan insyaallah guru juga Bakal Pasti mendengar Pasti mendengarin Always listen about Your experience About bullying Or not Dan guru pun Pasti akan Memberikan tindak Lanjut Kepada Anak yang Apa Yang membully Kayak gitu Dan itu memang sudah Saya Aplikasikan Kayak gitu Jadi pokoknya Kalau kalian ada yang Merasa terbully Atau yang Malah kalian yang bully Nanti hadapan langsung Sama saya Jadi Kalau yang dibully Kalau saya takut Cerita aja Ya sepenasih ada yang Sampai nangis Nangis Saya tuh gak berani cerita Pak Takut aja gini Kayak gini Udah gak apa-apa Siapa Sebut aja namanya Kayak gitu Dia tetap gak mau Karena memang benar-benar takut Ya mungkin Untuk kedepannya Mungkin kita Apa ya Sebagai guru Kita cari Cara Biar anak itu Benar-benar ngobrol Benar-benar Apa sih yang Diresahkan di sekolah ini Yang bikin Kalian dibully Itu kenapa Dan kita pun Akan menindak tegas Murid yang Seperti itu Oke That's the What is it Positive information For another student Who hearing our Broadcasting program Today And because of I felt a bit Thirsty Iqbal Maybe We have to Break For a minute Let's take a break And drink some water For persona Inspira Who want to take a break Silahkan ya Tapi setelah ini Kita masih akan Gabung lagi Tentunya masih di I Can Speak Di 92.1 FM Radio Persona Stasiun informasi terbaik 92.1 FM Radio Persona Your best information station Still with Valia Iqbal And of course Our guest star Mr. Gagas From SMA NU Kejarjar Yeah And today We have already Talking about bullying And then experience About bullying And then many kinds Of bullying Verbal abuse And physical bullying And now I just Realize Recognize That it almost 2 PM And of course We have to Say goodbye Before we Say goodbye We will What is it Giving a closing statement About our topic today Maybe Mr. Gagas Bullying is not Bukanlah akhir segalanya Jadi ketika kalian dibully Mau dimanapun Setidaknya kalian harus punya Satu teman untuk ngobrol Itu Karena ketika kalian punya Satu teman ngobrol yang bisa dipercaya Itu akan sangat membantu kehidupan kalian untuk tetap berjalan Karena Setidaknya lah Kita gak Bener-bener gak butuh orang yang bisa ngasih solusi Cuma cukup dengerin aja Nah Karena dengan mendengarkan Kita juga akan menjadi lebih kuat Betul kan mas Betul Kalau didengarin jadi tambah tenaganya Iya Karena Oh saya ternyata Dianggap ini Jadi Ya intinya Teman-teman yang ada di sana Ya sebisa mungkin stop bullying Karena Bullying Kita Kalian Coba aja Di posisi seperti itu Kalau kalian gak mau Di posisi seperti itu Ya kalian jangan melakukan seperti itu Karena Ada Semua itu ada Ada feedbacknya masing-masing Jadi ada tabur tanamnya Kalau kalian mau lakukan hal kebaikan Pasti kalian akan Mendapatkan kebaikan Kalau kalian bully Ya pasti nanti suatu saat Pasti akan dibully Wah Oke Oke Capkan itu Luar biasa Oke Maybe Kocin statement From Iqbal first Oh Oh Iqbal first Ya Ngomong apa ya Oke That's right I just want to give Additional Statement Maybe Be a mentally Strong person Dare to fight For what is right Jadi harus berani Untuk melawan Dalam hal yang benar Wey Mantap Masuk Masuk So in Next week We will Coming again In the same time Right Iqbal Yes Of course We always Gonna be Helping you To practice with English Every single Monday Every 12 Until 2pm So buat temen-temen Yang masih bingung Belajar bahasa Inggrisnya Dimana Dengerin aja I can speak Betul Dengerin dan gabung Kalau bisa ya Biar makin Berani berbicara Seperti saya Saya banyak belajar Dari kalian Jadi bukan Bukan berarti guru itu Yang benar-benar Digugu dan ditiru Karena Orang lain yang Bukan guru aja Bisa menjadi Pelajaran Saya merasa Ya Allah Saya ternyata Guru contoh yang baik Saya contoh yang buruk Agar tidak dicontoh It's become an example That's Explained That this program Is designing To practicing Jadi emang Didesain untuk berlatih Bukan didesain untuk Menunjukkan orang-orang Yang fasih saja Begitu Jadi berpesan inspira Yang gak mahir Yang masih belepotan Gaya falia Atau masih butuh Berlatih lagi Ayo gak apa-apa Gabung di I can speak Tentunya kita akan hadir terus Setiap hari Senin Jam 12.15 Ya Iqbal ya Yes Thank you so much For Mr. Gagas Who already come to Studio Radio Persona You're welcome Semoga Tidak kapok Datang ke sini Insya Allah Bakal sering ngobrol di sini Mungkin untuk Selanjutnya Kita bisa ngobrol Tentang konspirasi Iya Itu bakal lebih panjang Kayak nanti Mr. Gagas Butuh satu sesi Talkshow tersendiri Yang tentang konspirasi Conselling Dan lain sebagainya Saya suka dengan Yang konspirasi Konspirasi Oke Roswana Inspira Thank you so much For your attention And Akhirnya Falia Have to say goodbye And thank you Ya thank you so much For already joining with us I'm Iqbal Santosa I'm Falia And Mr. Bayu Or Gagas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh